Dari awal negeri ini berdiri hingga era reformasi, industri migas masih menjadi idola untuk eksplorasi dan eksploitasi, namun sedekah demi kepentingan rakyat. Rekan-rekan melalui PP No. 79 Tahun 2010, pemerintah menerapkan skema cost recovery atau penggantian biaya untuk menarik para kontraktor asing ke dalam negeri. Namun berdasarkan hasil audit dari BBK pada tahun 2015, ternyata kebijakan ini menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan negara sebesar 4 triliun rupiah. Lebih dari itu ternyata cost recovery juga memiliki celah yang memungkinkan terjadinya penggelembungan biaya oleh para kontraktor natal. Di sisi lain, kontraktor pun mengeluh karena meminta biaya pengganti, kemudian dipersulit oleh reformasi. Berdasarkan hal tersebut, kami mengamini adanya penghapusan cost recovery dan mendorong pemuatan perusahaan nasional dengan tetap membuka pintu bagi investasi. Solus Populi Supremalex, kesediatraan rakyat merupakan hukum tertinggi suatu negara. Tekan-tekan sekalian, pengolahan gigas di Indonesia dilakukan dengan konsep production share cost dengan skema cost recovery. PSC merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan kontraktor yang memungkinkan adanya pembagian hasil produksi. Indonesia sebagai pengolahan gigas dengan medium cost masih mengutukkan konsep PSC karena menghasilkan berbagai keuntungan seperti adanya jaminan produksi dan hasil yang lebih besar diperuntukkan bagi negara. Oleh karena itulah, kami mengamini keberlakuan PSC dengan meniadakan skema cost recovery karena menuai berbagai kerugian yang bertentangan dengan kemakmuran rakyat dan negara. Sehingga kami akan memperdayakan Pertamina sebagai perusahaan nasional yang tidak hanya akan bergerak di pelayanan publik, namun juga sebagai peluang rumah pengolahan gigas di Indonesia. Solusi kami adalah PSC tanpa klas hikaseri. Dalam hal ini, yang pertama, Undang-Undang Migas perlu direvisi untuk mengembalikan Pertamina sebagai pengatur dan pelaksana usaha migas nasional. Yang kedua, dalam hal Pertamina membutuhkan bantuan asing dalam pengolahan migas, maka es kata migas yang selanjutnya perlu diubah menjadi BUMN khusus akan mengelola perjanjian tersebut. Dengan ketentuan, adanya keikut sertaan Pertamina dalam pengolahan migas yang dilakukan, serta keuntungan dan perubahan yang akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Rekan-rekan, skema PSC tanpa cost recovery tersebut telah terbukti berhasil diaplikasikan di Brazil. Terbukti dengan adanya Petrobras yakni BUMN Brazil yang mengelola 90% produksi nasional dari minyak dan gas di Brazil. Atas dasar tersebut, kami mengajar kesehatan untuk menentang cost recovery yang diusulkan ke daun-lautan biasa nasional.